Selamat siang, hari ini kita menjalankan media visit dari ketiga dan kita sekarang lagi ada di Beritaga! Halo, saya Ernest Prakasa, saya penulis, sutradara, dan pemain di Susan Sinyal. Saya Adinia Rasti, saya berperan sebagai Ellen. Aku Rai Bero, aku berperan sebagai Ciara. Aku Nji Ang, aku di sini berperan sebagai pasangan honeymooners alai. Saya Ki Pamungkas, berperan sebagai Charles. Saya adalah pasangan honeymooners yang normal-normal aja. Walaupun topiknya berbeda betul, udah nggak lagi cina-cinaan gitu. Sebenarnya formulanya tetap formula yang saya bikin kalau misalnya bikin skrip adalah drama komedi keluarga dengan drama yang solid gitu. Saya sih sebenarnya sebagai pemain, saya harus research sendiri tentang bagaimana backstory si karakter tersebut di dalam film atau di dalam cinematic universe yang dibikin oleh penulis skenario dan sutradaranya adalah Ernest. Kira sama Ellen agak sama-sama tegas, I think. Kira karena mereka kan tegas terus Kira kayak mengikuti gitu. Aku kan umurnya 13 tahun, terus Kira umurnya 17 tahun, jadi agak susah jadi lebih dewasa. Di film ini... Memerankan Nji Memerankan Nji Memerankan Nji, tapi lebih hiperbola lagi. Lebih apa ya... Takutnya tuh kebalam banyak hal. Karakternya Nji, Nji kan sini jadi Angel. Angel ini adalah obat, segala obat dari ketakutan di Charles. Maksudnya dari tahun 2002, gue udah syuting sama berapa banyak director. Ernest adalah salah satu yang sangat detail dan dia tahu persis apa yang dia mau, dia tahu persis apa yang dia harus lakukan. Dan Ernest selain dia tahu maunya apa, dia juga memberitahu ke main-kemainnya itu kira-kira dia tuh pengen gambaran film bagaimana. Pesan yang paling penting dari film Susah Sinyal ini, bagaimana caranya kita tidak susah sinyal dengan orang-orang yang kita sayang di sekitar kita. Waktu yang kita punya itu, kita sayang sama orang yang dialokasikan produk-produk tersebut. Kita udah selesai tadi jadi tagar, jadi sekarang kita mau kah? Oke, jauh. Susah Sinyal ini sebuah film yang menceritakan tentang satu keluarga, yaitu single mother dan anaknya yang ABG. Single mother-nya Alan di peradilan di universiti, anaknya Chiara di peradilan sama orang-orang di belok. Suatu hari, anak ini lebih dekat sama omannya. Nah, karena omannya meninggal, mau tidak mau mereka tinggal berdua. Nah, ini kan dunianya memang beda. Ada tiga orang lawyer yang bantuin jadi consultant. Yang dua itu di fase penulisan skenario. Yang satu itu dia merangkap sebagai pemain. Sebenarnya yang sangat menarik dari segala macam pilihan karir dari karakter-karakter yang ada di dunia film Indonesia sekarang ini tuh, Dramanya Alan, karakter saya disusiasinya juga di seputaran pekerjaan gitu. Jadi, bahkan e-book research yang juga gak cuman mendalam, tapi juga bertanggung jawab. Aku, aku pas kecil udah pernah alas local. Terus, pas kelas 9 SD juga. Terus abis itu, kan dikasih karoke-nya sama liriknya. Jadi, aku belajarin gitu di rumah. Kan tuh kan kalo improv kan suka liar ya. Oh, jadi selama ini kamu sampai ngerti ya? Kayak gini-gini nih. Gini banget nih. Ini di luar nih. Bukan di luar nih. Ini senyam. Gila misalkan agi itu, dia emang bener-bener kuat diingatannya. Jadi, kalo misalkan dikasih skrip, dia akan inget begitu. Kalo gue kebalikannya. Jadi, ketika dikasih skrip, gue akan, ah ini apa ya? Oh, ya udah kesinin aja deh gitu. Ngarang bebas. Biasanya di situ dia kayak melotot-melotot gitu. Marah banget gitu. Sekarang, kami akan menuju bintang.com barusan dari okezon.com. Udah, diem. Udah sampai ketemu di bintang.com. Dari awal saya dibuji sama Ernest sendiri tentang situasinya, saya bisa langsung ngerasain bahwa emangnya Ernest terfasured dan percaya pada cerita dan karakternya. Jadi, sayangnya sendiri juga langsung percaya dan gantung hati pada Ellen. Kemudian aku, kemarin aku untuk ikut casting. Terus aku kayak film di casting. Dulu, abis itu aku nyanyi. Aku disumihin sama kontas. Terus, jadi selesai itu satu hari aja. Terus, besoknya nih si Iko ini kalau nggak udah masuk tidur. Motivasi kami yang paling standar untuk membuat sebuah film adalah, kami sebagai filmmaker banyak beri pilihan untuk penonton film Indonesia yang bisa ditonton oleh semua umur. Dan kali ini, Susah Sinyal film yang kami bersembahkan dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Seperti di dalam keluarga untuk keluarga-keluarga di luar sana yang memperbaiki sinyalnya biar nggak susah terus. Karena Susah Sinyal ini, lucu banget. Pede banget. Pede banget. Bagi yang mau ngeliat keindahan sobat. Yeay! 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 Ya, enak banget. Susah Sinyal ini. Yeay! Yeay! Susah Sinyal ini adalah sebuah film yang paket komplit. Di dalamnya itu juga ada banyak geindahan alam. Setidaknya menemani liburan keluarga di pegujin akhir tahun 2017. Jangan lupa saksikan Susah Sinyal! 21 Desember! Hari ini kita sudah selesai rangkaian media visitnya di bintang.com. Dan kita akan lanjutkan lagi kemana? Tungguin aja. Jangan lupa nonton film Susah Sinyal! 21 Desember 2017. Dua tahun 2017! Ya! Nggak akan sadar... Terima kasih telah menonton!